Tolak ajakan balikan seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya mantan kekasihnya. Mahasiswi ini melaporkan mantan kekasihnya ke polisi karena diduga telah melakukan penganiayaan. Aksi penganiayaan terjadi saat korban sedang berkunjung ke rumah temannya. Pelaku datang ke tempat kejadian untuk mengajak korban pergi. Korban yang menolak membuat pelaku emosi lalu menganiaya korban. Tapi belum sempat diajakan di dalam. Itu siapa kita? Mantan cowok. Nah itu dianiaya di mana? Di rumah kawan. Mungkin di perbaikan atau cek pelakan emosi kan kita tidak tahu. Tetap masih di bujuk-bujuknya aku menarik-narik aku kan. Aku tidak galak masih. Aku nangis. Kalau begitu itu kalau dipaksa nangis kan.